Jumat ini hari, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta selesai melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT dalam Pilkub DKI 2017. Di hadapan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan perwakilan seluruh tim sukses pasangan calon, KPUD tetapkan 7,1 juta pemilih di enam wilayah DKI Jakarta. Jakarta Timur menjadi wilayah dengan pemilih terbanyak, yaitu sekitar 2 juta orang. Sementara untuk tempat pemungutan suara, terdapat 13.023 TPS yang juga tersebar di enam wilayah di seluruh DKI Jakarta. Meski daftar pemilih tetap telah diumumkan, masyarakat yang belum terdaftar tetap dapat menyalurkan hak suaranya. Pemilih diberikan kesempatan mencoblos pada pukul 12 hingga pukul 13 siang di TPS sekitar wilayah tempat tinggal. Jadi tidak kehilangan HPI, penggunaan HPI sesuai dengan alamat yang tercantum di dalam KTP elektronik mereka. Jadi tidak sembarang mereka menggunakan hak pilih. Misalnya yang bersangkutan terdaftar di Kelurahan Paseban di Jakarta Pusat. Disitu kan ada RTRW-nya berapa. Mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat lain kalau mereka tidak menggunakan surat keterangan pindah memilih. Usai penetapan DPT, KPUDKI akan mempersiapkan tahapan pemilu selanjutnya, yakni debat kandidat. Debat calon gubernur pertama akan digelar pada 13 Januari 2017. Eduard Fidiadi, Erwin Media Stama melaporkan untuk NET.